selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dengan mulutku memuji, memuji Tuhan Dengan hatanku bertempuh Dengan kakiku memanah Dengan mulutku memuji, memuji Tuhan Bagaimana adik-adik? Udah pada semangat? Belum? Sudah kakak! Sebelum kita memulai kebaktian kita, kakak mau semua anak sekolah minggu menyiapkan alkitabnya di depannya Udah pada siap? Belum? Sudah kakak! Ada yang belum ada alkitabnya kakak lihat dari sini Kakak lihat dari sini ada yang belum punya alkitab Coba diambil alkitabnya kakak tunggu ya, dua nanti Sudah kak! Oke, sudah ada alkitabnya ya Jadi sebelum kita masuk ke kebaktian kita, kakak mau nyanyikan satu lagu Semuanya berdiri lagi Jadi tidak duduk kan? Berdiri lagi Kita nyanyi kubuka alkitab Ayo bang sensor Ayo kakak-kakak garis kolam dulu Ayo semuanya nyanyi ya Kubuka alkitab Lalu ku baca Stret, stret, stret Stret, stret, stret Kubuka alkitab Lalu ku baca Stret, stret, stret Stret, stret, stret Stret, 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 stret Lalu ku baca Lalu ku baca Stret, stret, stret Kubuka alkitab Lalu ku baca Stret, stret, stret Stret, stret, stret Stret, stret, stret Stret, stret, stret Berdua 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 Lalu ku baca Terima kasih Karena Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Suka cintamu ada dalammu Melalui bersamamu Kesukaan di dalammu Begitu imu Tuhan dalam kegerakanku Melalui imu Tuhan di dalam Suka cintamu Babanya Tuhan yang membuat suka cintamu penuh Episar kita pada minggu ini yaitu ayat bulanan di bulan April Yang tertulis di dalam Titus 2 ayat 14 Ayo dibuka alkitabnya adik-adik Di Titus 2 ayat 14 Kita baca bersama-sama ya Udah dibuka Kita baca bersama Titus 2 ayat 14 Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik Demikian bunyinya Adik-adik sekolah minggu Kita kembali bernyanyi Puji Tuhan Dari lagu Dengan dia panggil nama saya Dengan dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengan dia panggil nama saya Juga dia panggil nama saya Oh kira-nama saya Oh kira-nama Tuhan Yes, tu apa cinta pada saya Oh kira-nama Shalom adik-adik Shalom kakak Hari ini kakak ada beberapa pengumuman Pengumuman yang pertama Kita masih ibadah di rumah kita masing-masing Pengumuman kedua Kakak dan abang turut sekolah minggu Mengadakan tugas kreativitas Yaitu gerak dan lagu Gerak dan lagu ini Dibagi berdasarkan korong Masing-masing anak sekolah minggu Korong pertama dengan judul Mudaki-daki Di horong kedua jalan serta Yesus Serta horong ketiga Molohu yumatisude lojani dayinani Nanti di akhir video ini Akan ada contoh lagu dan gerakan Yang dibawakan oleh Abang dan kakak guru sekolah minggu Kemudian Video ini boleh di upload Ke media sosial adik-adik Boleh ke Facebook Boleh ke Instagram Atau boleh di kirim Ke WA grup Orang tua Anak-anak sekolah minggu Atau boleh juga Ke WA nya guru sekolah minggu Masing-masing Iya Untuk adik-adik yang belum ada di grup Boleh dihubungin guru kelasnya Agar nanti di invite Di grup sekolah minggu HKBP Emanuel Iya Kita akan Membuat video cover Lagu anak-anak sekolah minggu Kemudian Untuk mininya Musiknya itu Bisa di download Di link Yang ada di description box Kemudian Pengumuman selanjutnya Kakak dan abang guru sekolah minggu Mengucapkan Selamat ulang tahun Kepada adik-adik kami Sekolah minggu Yang berulang tahun Di bulan April Iya Selain adik-adik sekolah minggu Ada juga Guru sekolah minggu Yang berulang tahun Di bulan April Ayo Siapa gurunya yang berulang tahun Di bulan April Yuk kita panggungi Bang Emanuel Ayo Bang Emanuel Bang Emanuel Ulang tahun di bulan April Tanggal 18 April Iya Kita ucapkan selama berulang tahun Yuk untuk Bang Emanuel Selamat ulang tahun Bang Emanuel Terjangur Sukses pekerjaannya Tuhan Yesus memberkati Bang Emanuel Itu saja pengumuman dari kakak Kita akan menaikkan doa syafat kita Ayo semua adik-adik sekolah minggu Ipah tangannya Tutup matanya Kita akan berdoa Kita bersatu di dalam doa Kami bersyukur dan berterima kasih Ya Allah Bapak yang baik Untuk begitu banyak kebaikan Tuhan Penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan Di sepanjang hidup kami Kami sangat bersyukur Kami sangat bersuka cita Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan Mari Tuhan Bukum berkati Ibadah kami di setiap rumah kami masing-masing Agar ibadah kami boleh menjadi Bumpa yang harum di hadapan Tuhan Bapak yang baik Kami sangat bersyukur Untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Kami sangat mengimani bahwa Tuhan Tetap menjaga kami Tuhan tetap tutup bungkus kami Dengan darahmu yang kudus Walaupun begitu semaraknya Begitu banyaknya pandemi virus Yang ada di sekeliling kami Tapi kami hati dan percaya Kami mempunyai ala yang dasyat Dan akan memelihara hidup kami Terima kasih Bapak yang baik Pagi hari ini Kami juga mau berdoa Secara khusus untuk adik-adik kami Sekolah Minggu Dari yang sangat kecil Sampai yang kelas besar Tuhan mari Engkau yang memberhati Setiap adik-adik sekolah Minggu Tuhan yang memberkati Apapun yang menjadi aktivitas mereka Di saat ini mereka harus Bersekolah dari rumah Mereka harus mengaksanakan Segala kegiatannya di rumah Mari Tuhan biarlah Mereka tetap boleh bersuka cita Jangan biarkan mereka menjadi bosan Biar Tuhan yang senantiasa Memberkati mereka Kami juga mau berdoa Untuk orang tua kami Orang tua anak-anak sekolah Minggu Dimanapun mereka berada Dengan segala aktivitas mereka Tuhan juga yang senantiasa Memberkati mereka Bapak yang baik Jika ada dari orang tua kami Yang terimbas oleh Keadaan saat ini Tuhan kau yang mencukupkan Segala kebutuhan mereka Tuhan tolong jangan biarkan Mereka kekurangan Biar Tuhan Kau yang senantiasa Memberkati mereka Berkati setiap pekerjaan Tangan kami Bapak Biar melalui pekerjaan Tangan kami Tuhan memberikan Berkat-berkat kepada kami Kami juga mau berdoa Untuk gereja kami AKBP Emanual Resort Lidon Barat Kami berdoa Untuk pemimpin gereja kami Inang pendeta kami Untuk Inang Google Pro Untuk pendeta fungsional Mari Tuhan Kau yang senantiasa Memberkati mereka Kau yang memberikan Roh hikmat Kejaksana kepada mereka Agar semakin berhikmat Dan kejaksana Memimpin kami Ruasnya Bapak yang baik Kami juga Mau berdoa Untuk Bang Emanual Yang akan Mertawakan firman Hari ini Mari Tuhan Kau yang berkati Bang Emanual Kau yang berkata-kata Melalui Bang Emanual Agar setiap firman Yang disampaikan Boleh kami mengerti Bolehkan Dikasikan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Tuhan Kau yang memenuhi Hati kami Kau memenuhi Pikiran kami Biarlah firman Boleh sampai Di setiap rumah Kami masing-masing Bapak yang baik Kami juga Mau berdoa Untuk negara kami Bang Emanual Sesaat ini Bapak Virus COVID-19 Yang begitu Mengganggu kami Tapi kami Yang kena percaya Kami punya al Yang gasiat Alah yang bisa Memulihkan kami Memulihkan negara kami Mari Tuhan Tolong pulihkan negara kami Agar kami boleh Kembali beribadah Di rumah Tuhan Agar kami boleh Beribadah kepada Tuhan Dan kami boleh Beraktifitas Agar di sekolah minggu Boleh kembali Melaksanakan proses Belajar-melajar Di sekolah mereka Terima kasih Bapak yang baik Kami juga Mau berdoa Untuk Setiap para medis Yang bekerja Di rumah sakit Tuhan juga Yang memberkati mereka Tuhan memberikan Kesehatan yang prima Kepada mereka Kami juga Mau berdoa Bapak Untuk setiap Anak-anak sekolah minggu Dan guru sekolah minggu Yang berulang tahun Di bulan April Tuhan kami bersyukur Untuk umur yang panjang Penyerapan Tuhan Terhadap hidup mereka Biarlah Di hari-hari yang akan datang Di tahun-tahun yang akan datang Tuhan juga senantiasa Memberkati Memberkati Adik-adik sekolah minggu Memberkati Abang-anak sekolah minggu Yang berulang tahun Di bulan April Terima kasih Tuhan Kita bernyanyi Terima kasih Tuhan Tuhan kami bersyukur Tuhan kami bersyukur Tuhan kami bersyukur Halo adik-adik sekolah minggu Selamat hari minggu Selamat berjumpa kembali Di sekolah minggu online HKBP Immanuel Resort Bedar Barat Nah Hari minggu ini Adik-adik kita akan dengarkan Firman Tuhan Yang tertulis di Ephesus 2 ayat 8 Nah tapi Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Kita mau berdoa Terlebih dahulu Maka dari itu Kita satukan hati kita Kita tenangkan pikiran kita Kita lipat tangannya Kita tutup matanya Kita bersatu Di dalam doa Dan ikutin Kalimat abang Kata-kata abang Di dalam hati Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Atas segala berkatmu Di dalam hidup kami Dari kami bangun pagi Hingga dengan sekarang Terima kasih Bapak Banyak hal indah Yang kau berikan kepada kami Di dalam hidup kami Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang memberkati Kami Juga keluarga kami Agar kami Dapat Melewati Segala sesuatu Yang terjadi Di kehidupan kami Jauhkanlah Tuhan Kami Dari segala macam penyakit Yang sedang Di sekitar kami Melanda Kami serahkan Hidup kami Kedalam tanganmu Tuhan Yesus Kristus Kami juga Pada pagi hari ini Mau mendengarkan Firman Tuhan Kiranya Tuhan yang memberkati Agar kami Dapat mengerti Dapat paham Dapat melakukan Firman yang Tuhan Berikan Yang akan disampaikan Oleh Bang Emmanuel Dan kami terapkan Di dalam hidup kami Terima kasih Bapak Jauhkanlah kami Dari si jahat Dari iblis Yang mengganggu Ibadah kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kita baca Kita baca bersama-sama Abang yang baca Nanti anak-anak sekolah Minggu Boleh membaca Membawanya di dalam hati Abang baca ya Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang Memegahkan diri Karena kita ini Pembuatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Iya Itu adik-adik firman Tuhan Di hari minggu ini Judulnya adalah Semua adalah Kasih karunia Tuhan Kalau kita mau Ingat-ingat nih Adik-adik sekolah minggu Kira-kira Apa contoh Kasih karunia Tuhan Yang kita rasakan Di dalam Diri kita Coba ayo apa Boleh Yang pertama Kira-kira apa nih Apa Kasih karunia Tuhan Yang adik-adik rasakan Hingga sekarang Bisa itu Kesehatan Keluarga yang baik Rezeki sama orang tua Banyak permintaan Anak sekolah minggu Yang diturutin Juga ternyata Gak hanya itu Adik-adik Bentuk salah satu Kasih karunia Tuhan Itu apa sih kira-kira Hari minggu ini Kira-kira Walaupun kita gak bisa Gereja Di sekolah minggu Seperti biasa Tapi kita masih bisa Mendengarkan firman Tuhan Itu adalah bentuk Salah satu Kasih karunia Tuhan Untuk kita Maka Jadi itu adik-adik Kita harus tetap Selalu bersyukur Sama Tuhan Kenapa Karena mungkin Kita lihat di luar sana Mungkin masih banyak Mungkin masih banyak orang Yang gak bisa sekolah minggu Bahkan di rumah gak bisa Kalau kita Kalau kita lihat di banyak negara-negara lain Tempat-tempat lain Bahkan banyak orang-orang Yang ibadah saja Itu gak diperbolehkan Coba kita bayangkan Adik-adik Ternyata Tuhan masih Berikan kita Kekuatan Kesehatan Memberikan kita Kasih karunia Untuk bisa beribadah Kalau kita pikir-pikir Yang terjadi Apakah ini Adalah perbuatan kita Maksudnya Ketika kita diberikan kesehatan Ketika kita dikasih rejeki Apakah itu Akibat perbuatan kita Akibat usaha kita Coba kita pikir-pikir Mungkin sekarang Adik-adik sekolah minggu nih Banyak yang sekarang Sedang bisa makan enak Di rumah Sedang duduk Santai di rumah Itu kira-kira Apakah karena kekuatan kita Kekuatan orang tua kita Atau karena Tuhan Yesus Yang memberikan kepada kita Ayo kira-kira Karena apa nih Pastinya ya Karena Tuhan Yesus ya Lalu adik-adik Kalau kita mau lihat Seberapa besar sih Kasih Tuhan Yesus sama kita Apakah hanya karena Tuhan Yesus berikan kita Kesehatan Hanya dalam bentuk itu Kasih karunia Tuhan Ternyata tidak Salah satu bentuk Kasih karunia Tuhan Yang paling besar Apa kira-kira Kemarin nih Baru saja kita lewatkan Hayo apa Ada yang Berubah dari hidup kita Kenapa Karena kita Ditebus Ditebus apa Dosannya Ingat gak adik-adik Beberapa minggu lalu Kita Merayakan yang namanya Jumat Agung Dan Pasca Ingat gak Jumat Agung itu Adalah hari apa Apa yang diperingati Jumat Agung Ayo apa kira-kira Iya Kalau misalnya Adik-adik jawab Bahwa Jumat Agung Adalah hari kematian Tuhan Yesus Jawabannya benar Tepat sekali Jumat Agung Tuhan Yesus Mati kira-kira Alasannya apa sih Ayo apa kira-kira Iya Kalau misalnya Tuhan Yesus mati Karena Menebus dosa manusia Maka Adik-adik sekolah minggu Perlu diasungi jempol Kenapa Karena ternyata Yang diajarkan oleh Guru sekolah minggu Yang adik-adik Diajarkan sama orang tua Yang kita baca Alkitab Ternyata kita simpan Di dalam hati kita Kenapa begitu Karena kita bisa Mengerti dan paham Tuhan Yesus Telah datang ke dunia Lalu mati Untuk menebus dosa manusia Lalu di hari minggu Apa yang terjadi Bangkit Dari antara orang mati Untuk Menunjukkan bahwa Dialah Tuhan Dia mampu Melakukan segala Bentuk mujijat Salah satu bentuk Pengorbanan Yang Tuhan berikan Kepada kita Umatnya Adalah Keselamatan Jadi adik-adik sekolah minggu Kita selamat Itu karena Kasih karunia Nanti Kita Bisa masuk surga Itu bukan Karena kekuatan kita Tapi karena Kasih karunia Tuhan Itu dia Adik-adik sekolah minggu Karena Tuhan Sangat mengasih manusia Termasuk kita Anak-anak sekolah minggu Tuhan sangat Mengasih kita Sehingga ia Rela mati Di katu salib Turun dari Tahtanya di surga Hanya untuk Menyelamatkan Orang-orang berdosa Nah Lalu Kalau kita Mau lihat Bagaimana sih Cara kita Sebagai anak-anak sekolah minggu Bisa membalas Kasih karunia Tuhan Kira-kira Gimana adik-adik Bagaimana cara kita Supaya Tuhan Yesus Telah mati Menebus dosa kita Itu gak sia-sia Sayang dong Masa dia sudah Menebus dosa kita Tapi kita masih Berbuat jahat Kita masih Masuk ke dalam dosa Yang terjadi apa Kalau misalnya Kita masih berdosa Sayang Kenapa Banyak orang Diselamatkan sama Tuhan Tapi kita gak diselamatkan Kalau nanti masuk surga Teman-teman kita masuk surga Hanya kita yang gak masuk surga Kenapa Karena kita gak mau diselamatkan Nah Ada cara-caranya Agar anak sekolah minggu Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Agar anak-anak sekolah minggu Tetap diselamatkan Yang pertama itu Anak-anak sekolah minggu Harus menjadi Orang yang setia Setia Dalam Setiap hal Setia Tetap Menjadi pengikut Tuhan Maksudnya gimana sih Bang Emmanuel Setia menjadi pengikut Tuhan Maksudnya Adik-adik sekolah minggu Dimanapun berada Gimana sih Perilaku pengikut Tuhan Ada gak Anak-anak sekolah minggu Pengikut Tuhan Yang suka pencuri Ada gak Anak-anak sekolah minggu Yang menjadi pengikut Tuhan Suka melawan orang tua Melawan guru Gak boleh lagi Harus berubah Harus ada yang namanya Perubahan Di dalam hidupnya Agar apa Agar Tuhan Yesus Bisa senang Dia melihat Ternyata pengorbananku Tidak sia-sia Banyak yang berubah Wah anak-anak sekolah minggu Kita harus setiap hari Kalau bisa membaca firman Tuhan Bukan kalau bisa ya Bahkan harus Membaca firman Tuhan Tiap pagi Adik-adik sekolah minggu Di rumah Baca renungan firman Tuhan Bang Kalau baca renungan firman Tuhan Rasanya berat Memang berat Mungkin di awal Tapi kalau kita biasakan Pasti kita bisa Mungkin kalau misalnya Kita menjadi Anak sekolah minggu Yang menjadi pionir Maksudnya pionir Anak sekolah minggu Aku coba deh Ajak mamanya Papanya Untuk pagi-pagi Doa siap Doa siap hati ya Pagi-pagi Untuk renungan pagi Saat teduh ya Saat teduh Maksudnya bang Saat teduh nih Jadi pagi-pagi Coba deh Saat teduh Kenapa Karena kalau kita melihat Jaman sekarang ya Adik-adik Apalagi Karena sekarang Situasinya begini nih Situasinya Indonesia sedang dilanda Sama COVID-19 Banyak orang-orang Yang tidak bisa bekerja Bahkan adik-adik sekolah minggu pun Mungkin Di rumah Tidak melakukan aktivitas Seperti biasa Maksudnya apa? Kita belajar di rumah Bermain di rumah Menambah pengetahuan di rumah Nah Artinya kan kita punya Banyak waktu nih Boleh dong Pagi-pagi Sewaktu bangun pagi Kita saat teduh Di rumah Renungan Ataupun malam Saat teduh Meluangkan waktu Untuk membaca firman Tuhan Kita buat perubahan-perubahan yang baru Di dalam kebiasaan Anak-anak sekolah minggu Untuk menunjukkan bahwa Ternyata Tuhan masih mengasihi kita Buktinya apa? Selain itu adik-adik Kita boleh lihat Sekarang banyak orang yang terserang penyakit Penyakit virus corona Tapi kenapa Masih banyak Orang-orang yang tidak kena Jangan pernah berpikir Orang-orang yang tidak kena Itu karena kemampuannya Karena dia menghindar Ah aku di rumah kok Gak mungkin kena Ada loh Orang-orang yang ternyata di rumah juga kena Ah Gak lah bang Aku cuma di kamar kok Gak mungkin kena Ada Dari mana? Karena virusnya sangat berbahaya Adik-adik Tapi kenapa bisa gak kena? Karena orang-orang tersebut adalah Orang-orang yang percaya Dan beriman sama Tuhan Maksudnya gimana sih Bang Emmanuel? Kami juga percaya sih Beriman sama Tuhan Maksud abang adalah Kita mencegah diri kita Dan kita juga percaya Bahwa Tuhan pasti melindungi kita Itu dia Oke Adik-adik Nah Maka dari itu Kita harus punya kebiasaan baru nih Sebagai anak sekolah minggu Termasuk anak sekolah minggu HKBP Emmanuel Kebiasanya gimana? Setiap anak sekolah minggu Haruslah ketika bangun pagi Itu bangun Yang pertama kali dicari tuh Jangan handphone Jangan game Jangan ketika bangun langsung teringat PS Jangan Kalau bisa Ketika bangun pagi Yang dicari adalah Alkitab firman Tuhan Lalu berdoa Jadi bangun pagi Baca kitab suci Lalu berdoa Baru kita memulai aktivitas kita Mau kita belajar Mau kita bermain Mau kita bantu orang tua sekalipun Tetap Ketika bangun pagi Harus memulai Ibadah Harus memulai dengan membaca firman Tuhan Harus memulai dengan berdoa Lalu setelah itu Barulah kita boleh beraktifitas Nah adik-adik Abang pengen nih Nanti ketika kita bisa berkumpul kembali Sekolah minggu Kita ketemu Ketawa-ketawa Ceria nanti di sekolah minggu Abang mau nanti bertanya Harus jawabannya adalah Setiap anak sekolah minggu Harus sudah mulai Merubah kebiasaan bangun paginya Yang bangun paginya Langsung berangkat Langsung ke tempat tidur Langsung mandi Langsung ke sekolah Nah kali ini harus Bangun pagi Harus dimulai dengan berdoa Dan baca firman Tuhan Itu adalah bentuk kita Mengasih Tuhan Yesus Kristus Oke adik-adik Sekian firman Tuhan Pada hari minggu ini Kita akan bertemu Kembali di minggu depan Shalom Oke adik-adik Kita satukan hati kita Setelah selesai ibadah Kita mau berdoa Sama Tuhan Minta ketunjuk dari Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Dilipat tangannya Ditutup matanya Mari kita bersatu dalam doa Tuhan yang baik Tuhan yang bertata Di dalam kejahat surga Terima kasih Atas segala berkatmu Dan penyertaanmu Di dalam hidup kami Hingga masih Sampai dengan saat ini Kami masih bisa merasakannya Tuhan yang baik Hari ini Kami telah mendengarkan Firmanmu Tuhan Kiranya firmanmu Dapat kami simpan Di dalam hati kami Tuhan Dapat kami menjadikan pedoman Untuk kami beraktifitas Melakukan Keseharian kami Tuhan Engkau yang menuntun kami Tuhan Engkau menuntun langkah kami Engkau menuntun tangan kami Engkau menuntun Kemana kami melihat Kemana kami berpikir Dan hati kami Tuhan Agar kami dapat melakukan Segala perbuatan Sesuai dengan Surut kendakmu Bapak yang baik Ajar kami Tuhan Selalu berkati kami Dan lindungi kami Tuhan Bantu kami Tuhan Agar kami selalu Dipenuhi roh kudus Dalam hidup kami Tuhan Agar kami selalu Merindukan engkau Di dalam hidup kami Bapak yang baik Kiranya Tuhan Engkau yang menyempurnakan Hari kami Engkau yang menyempurnakan Hidup kami Tuhan Kami serahkan hidup kami Kedalam tangan Pengasihanku Tuhan Kendakmu yang terjadi Di dalam hidup kami Dan bukan kendak kami Terima kasih Bapak Segala berkatmu Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat menikmati Kita bernyanyi Lagi Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Mengucap syukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami di surga Di kudus tanam namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendangmu Di bumi seperti di surga Beri kami pada hari ini Mekan kami yang cukupnya Dan ampun yang kami Akan salah kami Seperti kami Juga mempunyai orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah Buangkan kejalan pencobaan Tapi lepaskalah kami Dari badan jahat Terima kasih Tuhan Yang punya kerajaan Dan puasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin 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 Amin